Apakah harus pakai sabun untuk mandi wajib atau mandi janabah khususnya saat mencuci kemaluan dan tangan? Jemaah sekalian yang dimilihkan oleh Allah SWT, ya jelas pakai sabun ini tidak mesti. Tapi sangat dianjurkan supaya bersih. Apalagi untuk mohon maaf daerah kemaluan ingin kita bersihkan maka otomatis kita memakai sabun supaya lebih bersih. Dan Ibn Hajar al-Sekolani, Ibn Hajar al-Sekolani, beliau menyebutkan dalam persoalan ini, dalam Fathul Bari beliau, beliau sebutkan zaman dahulu dianjurkannya mereka untuk setelah membersihkan kemaluan dan seterusnya kemudian mencuci kembali atau menggosokkan tangan mereka ke debu supaya lebih bersih. Dan para ulama mengatakan itu di zaman dahulu dan zaman kita telah digantikan dengan sabun dan semisalnya. Ibn Hajar al-Sekolani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, Beliau katakan dan dianjurkannya untuk mengusapkan tangan ke debu yang ada di tanah atau yang ada di dinding. Yang ada di dinding atau yang ada di tanah. Setelah membersihkan kemaluan dan sebagainya, dikhawatirkan ada kotoran di tangan kita, maka dibersihkan dengan debu lagi. Dibersihkan dengan debu lagi. Itu kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dan para ulama mengatakan, di zaman kita sudah ada sabun, maka itu lebih suci lagi atau lebih bersih lagi. Dibersihkan dengan sabun. Tidak menjadi masalah. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita bersihkan kemaluan kita dengan sabun, anggota badan dan seterusnya. Kemudian setelah itu mandi, bersihkan sabun itu. Mandi, kemudian setelah itu mulai berwudu. Kemudian mulai melakukan mandi janabah dengan urutan-urutan yang telah kita pelajari. Allah SWT a'la wa'alam.